Caranya cukup mudah banget, ada 2 metode yang dapat sobat lakukan Pertama, sobat bisa pilih menu insert yang ada di sini Saya menggunakan versi powerpoint 2019 Tapi tutorial ini bisa dipergunakan untuk versi powerpoint berapapun ya, kecuali 2003 ya Kemudian sobat bisa pilih icon picture yang ada di sini Dan langkah selanjutnya adalah sobat tinggal pilih saja nih gambar mana yang ingin dimasukkan ke dalam media powerpoint ya Misalnya ini saya pilih gambar pikachu ini ya, saya pilih insert yang ada di sini Nah hasilnya jadi seperti ini, tinggal sobat kecilkan saja Nanti kalau misalnya sobat mau crop sih pilih crop yang ada di sini Nah ini bisa sobat crop ya Kemudian sobat double click, sobat bisa memberikan efek misalnya warnanya mau digaburin, mau di hitam putih ada di sini Kemudian pengaturan warna kalau misalnya kurang cerah dan sebagainya ada di sini Kemudian di sini juga sobat bisa memberikan efek pada gambarnya ya Nah jadinya seperti ini, seperti efek bingkai dan sebagainya Nanti tinggal sobat sesuaikan saja ya, ini saya pilih misalnya diperkecil tinggal sobat sesuaikan saja ditempatkan pada media powerpoint yang telah sobat bikin Untuk cara yang kedua itu mudah banget, sobat tinggal copy saja nih gambarnya, misalnya mau gambar yang mana nih Contohkan yang ini ya, sobat bisa copy, kemudian sobat pastikan saja nih di powerpointnya Nah jadi cara meng-input gambar ke powerpoint ini mudah banget ya sob ya Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa jika suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe-nya pada channel ini ya See you next, bye Bye